Assalamualaikum, ayo udah ada yang jual belum jajanan unik seperti ini di darah kalian? Kalau belum, yuk cobain sendiri rasanya unik dan enak banget Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya, terima kasih Pertama kita bikin bahan acinya dulu, siapkan 125 gram tepung aci ke dalam wadah Kemudian masukkan juga 1 sendok teh kaldu ayam bubuk 1 sendok teh bawang putih bubuk 1 butir telur ayam 250 ml air suhu ruang, air biasa aja ya teman-teman Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata Sudah tercampur rata, seperti ini sisihkan dulu Siapkan 135 gram mie kering, disini aku menggunakan mie keringnya merek yang murah meriah aja Untuk bumbunya, siapkan bubuk balado, disini aku menggunakan merek antaka, masukkan ke dalam botol kecil Kemudian tambahkan juga bubuk ayam bakar, disini aku menggunakan merek antaka juga, bubuk ayam bakar ya Masukkan ke dalam botol kecil juga Panaskan kurang lebih 1 liter air sampai mendidih, masukkan 1 sendok makan minyak goreng Kemudian masukkan mie keringnya Aduk-aduk sampai mie-nya tenggelam, kita masak mie-nya sampai matang Masaknya jangan lama-lama ya teman-teman, kurang lebih 2 menit aja cukup Pokoknya sampai lemas aja seperti ini Kemudian saring Biarkan mie-nya sampai dingin Setelah mie dingin seperti ini, potong mie menjadi pendek-pendek, kurang lebih sekitar 3 atau sampai dengan 4 cm-an Ini bertujuan supaya nanti makannya nggak ribet ya teman-teman, jadi nggak terlalu panjang-panjang Siapkan mie kaper segi panjang ukuran 12 x 9 cm Ini aku belinya dengan harga 12 ribuan, isinya 100 piece Siapkan 1 lembar kertas nasi, kemudian potong menjadi 16 potongan Kemudian 1 potongan yang ini kita susun di atas mika, seperti ini Siapkan teflon berukuran diameter 20 cm Oles dengan sedikit minyak goreng ke seluruh sisi teflon Oles tipis-tipis aja Nyalakan api kompor di api sedang Kemudian kita tunggu sampai teflonnya cukup panas Teflon sudah cukup panas, kemudian kita masukkan adonan acinya Sebelumnya adonan acinya diaduk-aduk dulu ya Supaya nggak menggumpal-gumpal di bawahnya Kemudian kita masukkan 1,5 centong kecil aja Sambil kita putar-putar teflonnya seperti ini Masukkan potongan mie yang sudah kita rebus tadi Kita taruh di atas teflon, jangan terlalu ditumpuk ya teman-teman Dan melebar seperti ini Secukupnya aja Masukkan bubuk bumbu balado Ini kita isi sampai mie-nya tertutup dengan bubuk balado Kemudian masukkan juga bumbu ayam bakarnya Tunggu beberapa detik sampai bagian pinggirannya ini mulai kering Kalau pinggirannya sudah mulai kering seperti ini Siapkan tusukan bambu yang tebal seperti ini Kemudian digulung Seperti kita membuat cilung ya teman-teman Nah ini bagian ujungnya juga Kita kepinggirin ke teflon seperti ini Supaya nanti bagian ujung dan ujungnya itu lengket ya teman-teman Jadi nempel gitu Jadi nggak terbuka-buka Sambil diputar-putar sambil diteken-tekan Pastikan nggak ada mie yang keluar-luar ya Nah hasilnya seperti ini Masukkan ke dalam mika yang sudah kita siapkan tadi Langsung aja selagi panas Beri topping saus sambal Dan mayonaise seperti ini Nah ini dia empap peda buntingnya Siap untuk dinikmati Namanya unik banget ya Buat teman-teman yang punya ide lain Boleh dong komen di kolom komentar di bawah ini Enaknya dikasih nama jajanan apa ya Untuk masakan selanjutnya Misalnya apinya sudah kepanasan Kita bisa kecilin api kompornya Kemudian masukkan 1,5 centong adonan aci Jadi jangan terlalu panas-panas ya teman-teman Misalnya api sedang Bisa kita kecilin lagi apinya Nanti misalnya apinya sudah kekecilan Bisa ditambahin lagi apinya ya Jadi pokoknya disesuaikan aja Jadi intinya apinya itu harus panas ya teman-teman Jangan terlalu kecil-kecil banget Supaya nanti adonan acinya cepat matangnya Nah ini lakukan hal yang sama seperti tadi Dan cara gulungnya pun simpel banget Karena kita menggunakan tusukan bambu yang tebal Jadi mudah aja ya teman-teman Karena ini cukup berat adonannya Nah ini langsung aja kita sajikan selagi panas Dari satu resab ini bisa menghasilkan 15 mica atau 15 piece Dan hasilnya besar-besar ya teman-teman Secara tampilan menarik banget kan Dan dia itu beneran bunting loh Lihatnya seperti ini tampilannya Dan rasanya Jangan ditanya lagi deh Ini beneran enak banget Lembut di luarnya Dan lembut juga di dalamnya Ini untuk mie-nya sendiri Persis kayak kita makan mie goreng ya teman-teman Gurih banget Enggak hanya anak-anak Orang dewasa juga suka banget sama papeda bunting ini Jual di sekolahan atau keliling Insya Allah laris manis Dari modal kurang lebih 15.500 Dapat 15 piece Modal per piecenya jatuh di 1.033 rupiah Jual 2 ribuan udah untung banget Atau jual sesuaikan aja dengan tempat tinggal di darah masing-masing Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!